Pemisah saat mendapat informasi warga RW10 menolak untuk dilakukan evakuasi ke hotel Dandim 0609 pun langsung turun tangan melakukan dialog terbuka dengan warga Setelah diberi arahan panjang lebar warga pun akhirnya mau dievakuasi ke hotel pada akhir pekan kemarin Dandim 0609 Cimahi Latkol Cavaleri Todi Wahyudi langsung mendatangi RT10 Desa Sariwangi Setelah mendapat kabar jika warga menolak untuk dilakukan evakuasi Kepada tim gabungan Dandim 0609 meminta untuk segera mengumpulkan warga yang menolak untuk bisa berdialog langsung Dengan nada sedikit meninggi dan Dandim 0609 pun memberikan pengarahan panjang lebar kepada warga Terkait arti pentingnya antisipasi penyebaran COVID-19 terutama di wilayah RW10 yang banyak terpapar COVID-19 Dalam dialog tersebut sebagian warga pun memberikan alasannya terkait warga menolak untuk dilakukan evakuasi Namun pada akhirnya warga pun melunak dan mau untuk dievakuasi Namun salah seorang warga tetap tidak mau untuk tinggal di hotel Lantaran banyak sawah dan kebunnya harus digarap agar tidak gagal panen Dirinya pun akan tinggal di gubuk sawah selama masih ada keluarganya yang sedang menjalani isolasi mandiri Buatkan kayu ini ada air maep, maap, batani, terus kebun gitu Jadi lebih memilih tinggal di kaum? Kaum? Kaum ya apa? Minimal ada kondusif yang di rumah Ada anjuran? 2 mingguan, 1 mingguan Kan di bawah ada yang jualan timbal ya Paling beli jualan timbal ya Tapi emang pekerjaan yang ada di kebun nggak bisa ditinggalin sama sekali? Bisa ditinggalin lah Pemukukan sama pemerintahan itu Timbal langsung Proses evakuasi warga pun berlangsung dramatis Karena berlangsung hingga malam dan kondisi turun hujan cukup deras Warga yang dievakuasi tersebut akan tinggal di hotel Hingga warga dan saudara yang terpapar COVID-19 Selesai melakukan masa isolasi mandiri Algi Muhammad Gifari, Bandung TV